Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 12-8. Ingin mempersantajikan hasil riset kami mengenai Matematika di bidang kesehatan. Dengan judul The Mathematical Connection in Wellness. Namun sebelum kami bahas berlanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Wina Witi Abysen 3. Perkenalkan nama saya Fathia Delia Abysen 13. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Al-Huda Abysen 22. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Abysen 25. Nah, seperti yang kita lihat di judul awal tadi, kita akan membahas tentang hubungan Matematika di bidang kesehatan. Jadi, salah satu materi Matematika yang diterapkan dalam bidang kesehatan adalah tentang Statistika. Jadi, Statistika itu adalah metode, cara atau teknik mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisi data, dan juga menarik kesimpulan berdasarkan data. Jadi, Statistika ini diterapkan di bidang, khususnya di bidang kedokteran. Nah, terus, bagaimana hubungan Statistika ini dengan bidang kesehatan? Baik, selanjutnya masuk ke hubungan Statistika dengan kesehatan. Nah, dalam pendokteran modern ini, Matematika menjadi alat yang tergantikan. Dalam pemantauan pasien, Matematika digunakan untuk memodelkan pola perkembangan penyakit, menafsirkan hasil kesehatan diagnostik, dan mengoptimalkan basis lebat. Selain itu, dapat jadi sebuah penelitian ilmiah. Metode Matematika digunakan untuk memahami mekanisme biologis penyakit, memprediksi respon pasien terhadap pengobatan, dan merumuskan strategi terapi untuk individual. Nah, selanjutnya, apa saja manfaat dari penggunaan Statistika dalam bidang kesehatan? Nah, yang pertama, bisa sebagai bahan perencanaan dalam bidang kesehatan masyarakat, lalu juga untuk menentukan prioritas dari sebuah program kesehatan, lalu juga sebagai bahan evaluasi dalam keberhasilan suatu program kesehatan, lalu ada sebagai perbandingan tingkat kesehatan masyarakat, juga memberikan gambaran status kesehatan bagi masyarakat. Dan untuk tujuan Statistika sendiri, yang pertama, sebagai penyederhana data yang diperoleh, lalu yang kedua, menjawab masalah dalam masyarakat, baik berkaitan dengan populasi ataupun lingkungannya, dan yang ketiga, membuktikan suatu dugaan yang bisa jadi belum pasti, dan untuk yang terakhir, itu membantu seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Baik, selanjutnya masuk penerapan Statistika dalam kesehatan. Penggunaan metode procedur Statistika dalam bidang kesehatan atau kedokteran antara lainnya pakai untuk yang pertama itu ada pengukuran peristil-peristil penting atau vital event yang terjadi di suatu masyarakat. Yang kedua, mengukur status kesehatan masyarakat dan mengetahui masalah-masalah kesehatan yang terdapat di dalam berbagai kompuk masyarakat. Yang ketiga, membandingkan status kesehatan masyarakat di suatu tempat dengan tempat lain dengan status kesehatan masyarakat yang sekarang dan dengan status kesehatan lampau. Yang keempat, yaitu dalam meramalkan status kesehatan masyarakat di masa-masa mendatang, evaluasi tentang perjalanan, kebersihan, keberhasilan, dan kegagalan dari suatu program kesehatan atau layanan kesehatan yang sedang dilaksanakan. Yang kelima, yaitu untuk keperluan estimasi tentang kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan serta menentukan secara pasti target pencapaian tujuan. Yang keenam, keperluan penelitian pada masalah-masalah kesehatan, keluarga berencana, dan lingkungan hidup, dan lain-lain. Yang tujuh, perencanaan dengan sistem administrasi kesehatan, dan yang terakhir, yaitu keperluan publikasi ilmiah di media masyarakat. Sebagai contoh penerapan, disini kami memiliki sebuah soal yang dimana telah dilakukan sebuah penelitian tentang analisis faktor resiko terjadinya penyakit TBC paru di Kelurahan Sempaja. Penelitian menggunakan derajat kepercayaan sebesar 50% dengan alfa hasil dari pengurangan nominal peluang 1 dikurangi 50% dan mendapatkan sebuah nominal alfa sebesar 0,5. Dan berdasarkan penelitian Iwan Samsugito di Kelurahan Pinang Dalam, diketahui proposi penyakit TBC paru sebesar 5% dan kemudian ditanyakannya adalah berapakah jumlah sampel minimal yang dibutuhkan. Ya, mungkin boleh di next. Nah, disini kita menggunakan salah satu rumus dari Lemishow. Terlihat bahwa N sama dengan Z kuadrat dikali P dikali Q per D kuadrat. Dan N disini sebagai besar sampel, lalu Z adalah sebuah ketetapan deviat baku. Normal untuk alfa atau derajat kemaknaan. Lalu P sendiri disini adalah proporsi peparan pada kasus. Dan Q adalah hasil dari pengurangan 1 dikurangi P. Lalu D adalah tingkat kesalahan atau margin of error. Seperti yang sudah diketahui dari soal sebelumnya, disini kita hendak mencari jumlah minimal atau N-nya. Menggunakan rumus yang tadi, pertama-tama kita kuadratkan terlebih dahulu Z-nya atau sebuah ketetapan bernominal 1,96. Lalu kita kali dengan P, yaitu 0,5. Dan kemudian dikali lagi dengan Q, hasil pengurangan dari 1 dikurangi 0,5 atau P-nya. Dan akhirnya kita langsung bagi dengan kuadrat D, yang 5% tadi. Jadi dibagi dengan kuadrat dari 0,05. Dan menghasilkan N sama dengan 384 atau 384,16. Dan dibulatkan menjadi 384. Lalu selanjutnya ada sumber data statistik kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, berikut ini adalah lembaga-lembaga yang biasanya menampilkan statistik dalam bidang kesehatan yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada sensus penduduk. Sensus penduduk ini biasa dilakukan setiap 10 tahun sekali, dan dipergunakan untuk keperluan monitoring, juga evaluasi terhadap kemajuan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah Intercentral Population Survey. Survey ini dilakukan setiap 10 tahun sekali di antara 2 sensus penduduk. Dipergunakan untuk keperluan estimasi jumlah penduduk, angka kelahiran, angka kematian, mobilitas penduduk, serta keadaan sosioekonomi penduduk. Yang ketiga, ada National Sosioekonomi Survey. Survey ini digunakan untuk melihat data-data kegiatan sosioekonomi penduduk, seperti status kesehatan, angka fertilitas, angka kriminalitas, perumahan, dan juga lingkungan hidup. Lalu yang keempat, ada Food Balance Sheet. Biasanya digunakan untuk mengetahui data dan informasi mengenai status kesehatan masyarakat, meliputi angka kematian, kesakitan, fertilitas, kehamilan, fasilitas kesehatan, status gizi anak, serta wanita hamil, lingkungan hidup, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah Hospital Recording System. Dipergunakan untuk mengetahui data terakhir, serta informasi mengenai kegiatan, pelayanan, dan fasilitas rumah sakit pemerintah dan swasta yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah Health Manpower Recording and Reporting System. Biasanya digunakan untuk mengetahui jumlah data mengenai jumlah tenaga kerja dan personal kesehatan, juga jumlah sekolah kesehatan dan muridnya, serta mengetahui kegiatan pelatihan dan kursus kesehatan. Dari berbagai pembahasan yang kami sampaikan sebelumnya, dapat kami sebutkan bahwa statistik dalam bidang kesehatan ras kaitannya dengan permasalahan kesehatan saat mengalami kegagalan atau keberhasilan program guna untuk menganalisa kecenderungannya. Statistik kesehatan merupakan suatu wadah untuk dapat memonitoring suatu kemajuan status kesehatan di suatu wilayah tertentu mengevaluasi program kesehatan masyarakat dan dapat menentukan prioritas masalah kesehatan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa teman-teman seperti ini adalah masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Mungkin sekian dari kelompok 2 yang bisa disampaikan mengenai hasil reset yang kami lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!